Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman eh kali ini saya coba sharing tentang transformation ya untuk melengkapi tutorial-tutorial dasarnya kayaknya eh kemarin belum sempat terbahas Oke kita mulai aja ya Oke kita pilih new dokumen kita pilih A4 aja mungkin kita rubah ke landscape nih Oke kita langsung aja transformation itu apa sih transformation itu perubahan-perubahan di sini adalah bisa perubahan posisi nah ini dia dokernya transformation kalau misalkan eh di layar teman-teman belum ada bisa dimunculkan di Windows kemudian pilih docker transformation ya pilih yang mana aja nanti dia akan muncul sendiri atau pakai shortcut altf7 boleh alat 8 dan selanjutnya ya kembali lagi ya transformasi transformation disini adalah transformation yang dimaksud transformation disini adalah perubahan posisi perubahan sudut perubahan ukuran itu atau perubahan kemiringan saya akan coba jelasin satu-satu ya fungsinya ini sangat berguna teman-teman eh ini bisa membantu kita untuk eh dalam mendesain kita coba satu-satu saya coba tunjukin kita coba bikin disini bujir sangkar bujir sangkarnya kita pakai coba ukuran 25 kali 25 ya oke saya coba Zoom supaya lebih jelas nah oke yang pertama ini transformasi disini adalah transformasi posisi nah ini dia posisi jadi transformasi posisi ini adalah perubahan posisi misalkan seperti ini disini ada parameternya adalah X dan Y X itu horizontal yaitu vertikal kemudian disini adalah ke posisinya nanti posisinya nanti mau berpindah kemana itu dari X dan Y dan posisinya misalkan mau ke upper right atau middle right atau low right itu bisa kita pilih kita akan coba ke middle right ya tengah kanan nah tengah kanan sejauh berapa disini otomatis dia 25 kenapa sih dia sih secara default dia kita soalnya bersantai 25 kita kalau misalkan kita masukin 30 itu juga boleh-boleh aja jadi nanti perpindahannya akan 30 mm nah kemudian ini yang dibuat ini adalah popis-copis adalah tools pada saat ini isinya lebih dari 0 ada isinya bisa 123 itu nanti dia akan muncul kopinya maksudnya seperti ini ya kalau misalkan saya bikin 0 kalau di apply nah dia akan hanya bergeser saja saya undo saya balikkan kembali kalau misalkan berubah jadi 1 kemudian apply nah ini ya yang akan terjadi jadi aslinya tetap di posisi pertama kemudian yang berikutnya adalah di posisi berikutnya itu sejauh 30 mm ke arah tengah kanan atau middle right seperti itu kalau kemudian saya undo lagi kita coba 2 nah hasilnya seperti ini jadi nanti perubahannya posisinya bisa kita buat lebih terukur dan lebih mudah dibanding kalau kita misalkan harus copy paste kemudian menggesernya satu persatu seperti itu itu adalah posisi ya nanti tinggal dipilih aja temen-temen mau yang mana ini bisa dicoba sendiri ya oke ini kemudian saya dilet ya oke yang berikutnya adalah ini transformasi rotet atau sudut kita bisa lihat disini nah disini sudutnya mau berapa misalkan kita masukin 45 oke ini biarkan saja nah ini posisinya ini senternya bisa kita rubah-rubah sih bisa kita rubah ya tapi kita coba yang tengah aja dulu karena senternya di tengah sini kita putar sejauh 45 copy paste nya kita gunakan 0 dulu nah ini yang akan terjadi sama kayak sebelumnya kalau kita coba isi 1 berarti dia akan memutar sebanyak sejauh 45 derajat dengan menduplikat atau membentuk objek baru kita coba karena ini kita masukin 1 ya apply nah seperti ini bagaimana kalau kita masukin 2 gitu nggak kelihatan karena 45 dan 45 lagi ini dia bertumpuk disini kalau kita geser nah seperti itu jadi 45 45 lagi kayak gitu jadi kita coba 1 ya barusan oke berikutnya transformation berikutnya just scale and mirror scale and mirror nah kita langsung coba aja scale and mirror disini itu skala ya perubahannya skalanya perubahan skala ya misalkan kita masukin disini adalah 20 yang terjadi adalah nanti ini copy saya kita coba 0 dulu nah ini kalau kita apply dia akan mengecil 20 sebanyak 20% gitu ya sebanyak 20% kalau misalkan kita 120 kita rubah dia akan membesar seperti itu itu nah sekarang kemudian ada transformation nya dia size perbedaan dasarnya disini adalah antara scale dan mirror dan size itu sebetulnya sama hanya perbedaannya disini yang perlu diperhatikan adalah kalau disini untuk skala itu dia satuannya persen kita mau besarin seberapa persen gitu bisa antara bisa berapa pun berapa persen kalau 200% berarti 2 kali nah kalau untuk yang ini itu size itu ukuran itu dia acuannya milimeter jadi ukuran sesungguhnya misalkan kalau misalkan 20mm kita mau rubah jadi 40mm itu bisa bisa saja kita coba ya copy saya kita nolkan kita apply nah dia berubah jadi 40mm jadi perbedaannya yang pertama itu yang size yang scale ini dia persen yang ini itu langsung ke ukurannya nah yang berikutnya itu untuk opsi copy sini sama dengan sebelum-sebelumnya kita akan bikin copy atau hanya merubah objek aslinya kalau kita isikan ya nanti muncul objek baru gitu objek aslinya tetap ada oke ya jelas ya nah sekarang scale scale ini scale ini itu ini nih kalau manualnya seperti ini kalau kita klik sekali ini ini kan muncul disini scale itu apa ya miring gini nih nah tapi kita juga bisa nih masukin kalau misalkan pengen rata ya pengen terukur ya ini bisa kita masukin 10 aja misalkan nah dia akan miring sana 10 itu dengan kanan 10 kalau misalkan y nya yang kita buat 10 ya seperti ini kita oke jelas ya ini 10 10 nih kalau kita 0 ini kalau kita nolin nih 0 ini 10 nah seperti ini gitu itu bisa diisi dua-duanya terus kita mau gimana kalau copy cek audisi nanti objek awal ada objek barunya dia akan scaling sebanyak 10 di posisi di posisi y nya gitu jelas ya nah sekarang prakteknya aplikasinya aplikasinya untuk aplikasinya saya akan contohkan sebagai berikut nih benar-benar bisa lebih memperjelas gitu manfaatnya apa sih banyak manfaatnya kita coba ya oke kita mulai coba untuk aplikasinya saya akan contohkan oke simak perhatikan baik-baik nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan di komen kalau suka silahkan di like atau di share kalau untuk bermanfaat silahkan ditunggu feedbacknya oke berikut saya akan coba perlihatkan aplikasinya ya oke bismillahirrahmanirrahim wal fajr walayalin ashar wal shafi wal watar wal leyli iza yasar hel fi ذلك quasm lذي حج alam ter keif faal rebuk bi' ad iram ذات l'imaad التي لم يخلق مث lها في الب laad وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمُ وَلَا تَحَابُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُنْفِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَمَئِنَّةِ إِرُجْعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادَخُلِي فِي عِبَادِي وَادَخُلِي جَنَّتِي موسيقى موسيقى